Dan dia bahkan berani untuk sumpah dan berani mati untuk menyatakan bahwa dia itu tidak terlibat dan gak bersalah gitu Nah sepanjang konferensi pers ini, Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali Hola netizen yang tercinta Aksi pemberontakan yang dilakukan Peggy Setiawan DPO kasus Pinat Cirebon di Polda Jabarja di Sorotan Pasalnya, Peggy berani berbicara di depan awak media saat konferensi pers kendati dilarang oleh pihak kepolisian Sambil menunjukkan wajah serius, Peggy berteriak kencang agar suaranya didengar wartawan yang merekamnya Dengan suara gemetar, Peggy pun mengungkap dua fakta versinya terkait kasus Pinat Cirebon yang membelembunya Pertama, Peggy membantah dirinya terlibat dalam p*****in Pinat Cirebon dan Eki 8 tahun lalu Peggy bahkan mengaku rela mati untuk membuktikan ucapannya itu Kedua, Peggy mengungkap fakta soal tudingan mengganti nama menjadi Robi Irawan untuk menyembunyikan identitasnya Diakui Peggy, nama Robi Irawan itu adalah nama gaulnya Sambil diringi kepolisian, Peggy terus menyangkal keterlibatannya dalam kasus Pinat Cirebon Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Jadi intinya adalah kalau memang si Peggy itu adalah pelakunya dan dia hanya seorang kulit bangunan Dan dia selama ini tinggal di Bandung, berarti kita harus bilang bravo untuk pihak kepolisian Karena apa? Karena mereka untuk menanggap seorang kulit bangunan dan tinggal di Bandung selama ini Mereka butuh waktu 8 tahun, ya kan? Menurut kita luar biasa, amazing banget Di luar dugaan lah pokoknya itu Tapi bagus, bagus banget Appreciate banget sama pihak kepolisian pokoknya Terus yang kedua, dari pihak kuasa hukumnya Vina Kenapa gak membawa Linda aja langsung ke penyidik Atau mungkin dibuat kesulat panggilan atau gimana Atau mungkin untuk lebih mudah biar gak ribet Langsung aja suruh klarifikasi di media sosial gitu loh Supaya netizen tahu sebenarnya gimana gitu loh Fungsinya si Linda ini sebenarnya apa gitu Ya kan? Aku pikir itu akan lebih membantu lah Terus yang ketiga, banyak banget orang yang menerawang-menerawang gitu Yang kayak berfirasat Yang membuat firasat juga makin ribet Maksudnya, oke kita akan maklumi dengan adanya firasat Tetapi paling tidak setidaknya Bisa memberikan sedikit sesuatu yang bisa mengarah Untuk menyelesaikan masalah gitu loh Bukan malah untuk memperhibet dengan klu-klu yang gak jelas gitu loh Itu bikin berputar-putar Sekarangnya itu masyarakat Indonesia lagi gak butuh klu Rakyat Indonesia dalam kaos Vina ini butuhnya itu adalah Sedikit cerita yang mungkin bisa mengarah ke sana Bisa mengupas tuntas masalahnya gitu loh Bukan firasat-firasat yang dengan klu-klu yang gak jelas itu Ngerti gak? Kalau memang ini kasusnya kasus artis Mungkin masalah rumah tangga artis atau gimana Oke lah, pakai klu-klu gak ada masalah gitu Ini loh masalah yang sudah 8 tahun lalu Masih jika si klu, capek banget ngurusin klu-nya Jadi ada yang aneh ini dari gelagatnya si Peggy alias Perong Ini saat polisi lagi menjelaskan perannya si Peggy ini satu persatu Perong ini beberapa kali lebih dari 9 kali dia itu menggelengkan Menggelengkan kepala Pokoknya setiap kali polisi menjelaskan peran dia Dia itu menggelengin kepala Dan ada juga sih yang gak menggelengkan kepala Apa coba Jadi polisi menerangkan kalau misalkan Perannya si Peggy ini alias Perong ini Dia itu menyuruh gengnya untuk mengejar Eky dan Vina Memukul Eky dan Vina Jadi Eky dan Vina ini dipukul dengan balok kayu ya Peran Eky ini juga dia memperkokos Vina Dijelaskan di situ dia memperkokos Vina Dan juga membawa Eky dan Vina itu kembali ke TKP Nah ada yang aneh Polisi kan mengatakan kalau misalkan si Perong ini sering nongki Dekat sedang SMP 11 Sementara Bapak RT setempat Mengatakan kalau misalkan si Perong ini Orang yang jarang bersosialisasi dan juga pendiam So, yang mana yang benar? Menurut kalian yang mana? Gue tadi baru aja liat tayangan soal Peggy Orang yang diduga menjadi otak laku kasus Vina Itu mengatakan di press conference Kalau dia di fitnah Itu fitnah dan dia berani mati untuk itu Ya gue gak tau memang apa pertimbangan polisi Untuk menjadikan si Peggy ini Menjadi tersangka utama dari kasus Vina Ya tapi agak gimana ya? Kan 8 tahun nih gak ketangkep Terus kan kita pasti asumsinya Oh siapa nih orang Apa nih di belakang si pelaku utama ini Sampai dia gak ketangkep Yang which is Salah satu korbannya Yaitu kekasih Vina Adalah anak polisi Jadi kan gak mungkin orang-orang biasa aja nih Sampai dia gak ketangkep gitu loh bertahun-tahun Terus ternyata pas ketangkep Peggy Yang kita lihat sekarang berselioran sebagai tersangka utamanya Kayak gak masuk akal sih Kenapa seorang si Peggy ini Yang dia juga adalah masyarakat biasa Dan dia tidak terlihat seperti orang yang punya sesuatu yang besar di belakangnya Tapi dia butuh bertahun-tahun untuk ditangkap Namun sangat disayangkan apabila ini tuh menjadi sembrono gitu Karena kasus salah tangkap di Indonesia itu memang udah gak baru lagi Waktu itu aja sempat yang rame dibahas oleh Mbak Najwa Syihab Mengenai kasus salah tangkap Ini tuh sangat merugikan diri orang lain gitu loh Menjadikan seseorang kambing hitam atas sebuah kesalahan yang tidak dia lakukan Yang artinya nama baiknya Aduh coba itu kenapa ya Yang artinya nama baiknya tercoreng Terus akhirnya dia tidak bisa melanjutkan hidupnya seperti biasa Kalaupun yang sekolah akhirnya putus sekolah Segala macam banyak banget berdampak dari hal-hal yang salah tangkap Atau dijadikan kambing hitam semacam ini Terutama karena ini kasusnya viral ya Karena ada filmnya lagi di bioskop Menjadi sebuah tekanan bagi pihak kepolisian Atau pihak penegak hukum Untuk segera menangkap siapa pelaku dari kasus Vina ini Tapi tetap harus sangat berhati-hati Apalagi itu si kemarin si pelaku yang sempat bebas itu kan dia juga bilang Dia tidak melakukan itu Dia dipaksa untuk mengaku kalau dialah pelakunya Padahal itu bukan dia Dia diberikan semacam pengancaman dan hal-hal yang menyakitkan Menyiksa supaya dia mengaku Nah kita gak tahu apakah itu benar apa tidak Kan itu terjadi di dalam Tapi ini cukup harus kita dengarkan juga Supaya salah-salah tangkap Atau kambing hitam Supaya ada aja nih pelakunya Yang penting nanti masyarakat diem pelakunya udah ketangkep Itu jangan ada lagi di Indonesia Nah kita tetap harus berhati-hati Jangan gara-gara viral doang Terus kita sumbrono menuduh ini menuduh itu gitu Dan lagi itu di aplikasi sebelah Yang menggunakan nama Opposite Itu masih ragu guys Itu tuh akun asli atau palsu Karena Opposite itu kan ada aplikasi chatnya juga Group gitu Dan gue masuk di sana Dan gak ada pembahasan mengenai ini sama sekali Dan kemarin gue liat di aplikasi sebelah Itu ada salah satu akun besar juga Yang menyorakkan bahwa si Opposite sekarang Yang berselioran untuk membahaskan Susvina Itu akun palsu Jadi ya tetap berhati-hati Jangan sampai merugikan orang lain Dan banyak loh orang yang terugikan Karena ini kalau misalnya itu semua salah Oke jadi pagi ini hari minggu ya Sudah dilakukan konferensi pers Yang tadi dilaksanakan secara live di Kompas TV gitu ya Dan Polda Jabar menampilkan si tersangka Peggy alias Perong itu gitu ya Tapi ini menurut gue adalah konferensi pers paling bizarre Atau paling aneh yang pernah gue liat selama gue liat konferensi pers dari polisi Selain yang kalian liat tadi ya Si Peggy atau Perong itu berusaha untuk berkomunikasi dengan wartawan yang hadir Dan menyatakan bahwa dia gak bersalah Dan dia bahkan berani untuk sumpah dan berani mati Untuk menyatakan bahwa dia itu tidak terlibat dan gak bersalah gitu Bahkan dari berita yang beredar yang gue baca pagi ini ya Karena gue memang tadi gak ngeliat full gitu Tapi kejadiannya tuh adalah Polisi kan lagi ngomongin kronologis ya Bagaimana mereka bisa menangkap si tersangka ini Dari awal sampai akhir Nah sepanjang konferensi pers ini Ya ini seperti yang kalian bisa lihat Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali Saat mendengarkan pihak kepolisian mengungkapkan kasus Vina dan Eki di tahun 2016 itu gitu Jadi kenapa nih si Peggy atau Perong ini tertangkap Polisi menanyai seorang saksi ya Saksi kunci yang katanya melihat kejadian itu Dan juga orang-orang yang melakukan Titik itulah kepada si Vina dan Eki gitu Dan ketika saksi ditanya mengenai si Peggy atau Perong yang tadi Yang tadi di konferensi pers Nah si saksi ini bilang Iya ini nih salah satunya tuh ini gitu Karena dia itu punya motor smash warna pink Blah 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 gitu kan Jadi intinya si saksi ini memvalidasi bahwa memang sih yang Peggy atau Perong yang tadi itu Dialah salah satu dari si pelaku gitu Pertanyaan selanjutnya Selama ini kan netizen selalu mengarahkan bahwa Peggy atau Perong itu bukan yang kayak gitu Karena ada apa namanya tuh di kupingnya itu kan ada kayak semacam piercing ya yang cukup besar gitu Kalian tahu nggak Peggy atau Perong yang selama ini kita duga-duga Ya yang fotonya beredar dimana-mana Yang dibilang kayaknya ini deh Kayaknya yang ini deh Dia ternyata angkat bicara juga Jadi ternyata dia orang Cianjur guys Jadi tadi yang video yang kepotong itu Dia bilang datang ke alamat kami Itu dia menyebutkan alamatnya di desa mana Begitu abis itu intinya tuh di Cianjur Nah kalau gue sendiri ya Gue sekarang gini Kita runut deh dari akarnya gitu ya Kita runut dari akarnya Oke lah penangkapan-penangkapan ini udah terjadi Sekarang kita publik menyangsikan bahwa Orang yang ditangkap itu adalah tersangka yang sebenarnya Malah ada yang beredar bilang bahwa si tersangka yang sebenarnya itu udah nggak ada Ada yang bilang kayak gitu Alias sudah tidak di dunia ini lagi lah Maksudnya gitu ya Maksudnya Ada yang bilang kayak gitu Tapi terlalu banyak pertanyaan Yang ada di kepala kita Mengenai institusi kepolisian ini Sehingga mengakibatkan kita itu kayak yang Kenapa kita nggak bener-bener bisa kayak 100% bilang bahwa Gue percaya sama kepolisian dan segala Apapun yang udah telah mereka lakukan Gue sendiri dalam hati nerani kecil gue Gue pengen banget Karena kalau misalnya kita nggak bisa percaya dengan institusi itu Kita mau percaya sama siapa lagi Nggak ada Nggak ada Mau gimana gitu kan Cuma ada beberapa pertanyaan ini pak polisi menurut saya ya Yang kalau mungkin Saya nggak tahu apakah ini penting untuk Bapak-bapak di kepolisian untuk menjelaskan ke publik apa enggak ya Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang selalu muncul di publik Mau di platform apapun Kesatu adalah begini Kasus ini kan udah lama ya Udah dari 8 tahun yang lalu Tapi setelah ditrigger Setelah viral Setelah ada film dan segala macam Tiba-tiba kalian gerak cepat Dan hanya dalam waktu beberapa minggu atau hari atau gimana Tiba-tiba udah ada tersangkanya Artinya apa? Dari 8 tahun lalu Kalau diniatkan juga sebenarnya harusnya bisa dong dapet Ya nggak? Kenapa sekarang? Kedua Yang kita ketahui adalah Bapak dari salah satu korban itu adalah anggota kepolisian juga Ya Korban Eki itu Kenapa dia nggak speak up gitu Jadi dari Instagramnya Bang Hotman Paris Bang Hotman Paris itu berusaha untuk reach out Atau menghubungi bapak polisi tersebut Yang kebetulan adalah orang tua dari korban Dan mereka sama sekali tidak ada Apa ya? Ingin komunikasi balik gitu Nggak ada apapun silent gitu Itu kenapa gitu Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala kita Yang seperti puzzle yang nggak terjawab sampai detik ini Jadi kurang lebih gitu Pak Kenapa kami sebagai netizen ini kayak bingung gitu Ini ada apa sih ini sebenarnya Dan saya rasa Dan saya rasa Karena bapak-bapak polisi yang terhormat Dan kami sebagai masyarakat biasa ya Yang butuh perlindungan bapak gitu Kami butuh Pak klarifikasi ini Begitu Gitu sih guys Nah menurut kalian Menurut kalian gitu Apa yang janggal dari kasus ini? Ya Boleh tolong di komen Mau di tag Mau di apa Terserah Kita cuma pengen Bring justice To Indonesia Kita pengen Indonesia yang Memang benar-benar Powerful Dan juga Kuat ya Maksudnya Dari Segi apapun Termasuk dari sisi penegakan hukum Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax